Hai semua jumpa lagi dengan saya pribumi Bandung di belakang saya ini adalah radar jadi kalau di Switzerland jarang sekali ada polisi yang bertugas di jalanan apalagi yang apa ya periksa kalau mobil berhenti atau menyeberangi lampu merah di sini mereka mereka semua hanya mempergunakan radar ini dengan radar ini fungsinya akan saya terangkan berikutnya ada dua kamera yang kita lihat itu fungsinya untuk memoto kendaraan atau mobil yang melanggar entah itu dengan kecepatan yang melebihi batas atau juga yang melanggar rambu-rambu lalu lintas jadi disini tidak ada polisi yang menjaga ataupun polisi yang melakukan punglik karena semua dilakukan secara otomatis oleh mesin radar ini jadi teman-teman jarang sekali ada polisi yang bertugas di pinggir jalan yang menyetop kendaraan di Switzerland tugas radar tersebut adalah secara otomatis ya kalau ada kendaraan yang menjalankan menjalankan terlalu cepat atau juga yang melanggar rambu lalu lintas dia akan menyala cak membuat film dengan nomor dari mobil tersebut jam dan lokasi nah nanti fungsinya adalah surat tersebut akan dikirim ke orang yang mempunyai mobil tersebut dan mendapatkan denda jadi disini tidak ada pungli ataupun polisi yang mencari keuntungan pribadi karena semuanya sudah melalui kantor pusat ya semua yang melanggar mereka akan mendapatkan denda jadi dimanapun di seluruh negara Swiss radar-radar ini banyak sekali kita banyak melihat radar daripada melihat polisi disini itulah informasi singkat dari saya pribumi Bandung terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye bye 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 bye